Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di tiga asa channel apa kabar sobat tiga asa semoga semua dalam keadaan sehat selalu rezekinya lancar dan tetap semangat video kali ini kita akan preview kembali pertandingan PGDN Liga 2 2023 2024 sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya terima kasih baik sobat tiga asa review kali ini kita berada di stadion utama Sumatera Barat di Sikabu Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat seperti ini kondisi stadion pada hari ini Januari 2024 ini belum ada informasi yang kita peroleh dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat bagi sobat tiga asa yang memiliki informasi silahkan di komen video ini dan kita akan beralih ke partai 12 besar pertandingan ketiga 12 besar PGDN Liga 2 2023 2024 antara Tuan Rumah Semen Padang FC versus PSMS Medan pertandingan ini akan digelar pada hari Rabu 17 Januari 2024 di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang untuk tiket sudah bisa dibeli di tiket online Semen Padang FC dan kita cantumkan link dari pemilihan tiket di deskripsi baik sobat tiga asa untuk kelas Semen Sementara grup X 12 besar PGDN Liga 2 2023 2024 di posisi pertama ada PSIM Yogyakarta dengan 4 poin dan Semen Padang berada di posisi kedua dengan 2 poin bersiraja di posisi ketiga dengan 2 poin dan PSMS Medan di posisi keempat dengan 1 poin 2 pertandingan Semen Padang pada 12 besar PGDN Liga 2 2023 2024 ini dilalui dengan 2 hasil imbang melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Haji Agus Salim Semen Padang hanya bermain imbang satu sama dan bertandang ke Stadion Langsa di Aceh melawan Persiraja Banda Aceh Semen Padang bermain dengan skor kacamata 0-0 begitu juga untuk 5 pertandingan terakhir Semen Padang pada PGDN Liga 2 pada tahun ini Semen Padang meraih 2 hasil kemenangan dan 3 seri 5 pertandingan terakhir dilalui Semen Padang dengan 0 kekalahan kemudian untuk lawan kali ini PSMS Medan belum pernah menang di 5 pertandingan terakhir meraih 3 hasil imbang dan 2 kali kekalahan dari segi head to head Semen Padang 5 pertandingan terakhir Semen Padang melawan PSMS Medan Semen Padang hanya meraih 1 kemenangan 2 kali imbang dan 2 kali kalah pada pertemuan pertama di PGDN Liga 2 2023-2024 bermain di Stadion Haji Agus Salim Semen Padang bermain imbang melawan PSMS Medan dengan skor 2 sama dan pertandingan kedua pertemuan kedua PSMS Medan di Stadion Barudin Siregar Semen Padang bermain berhasil mengalahkan PSMS Medan dengan skor tipis 2-1 preview pada pertandingan kali ini Semen Padang harus menang untuk bisa optimis maju ke Liga 1 pada tahun ini sementara itu untuk PSMS Medan sudah berada di Padang dan mulai latihan PSMS Medan dengan pelatih baru akan kembali ke Stadion Haji Agus Salim untuk prediksi Semen Padang akan menang dengan skor tipis 2-1 pada laga ketiga di 12 besar Liga 2 2023-2024 tampil di rumah sendiri Semen Padang belum menghasilkan kemenangan pada 12 besar kali ini Semen Padang optimis dan kita optimis Semen Padang akan menghasilkan poin punuh pada laga kali ini baik Sobat 3 Asa sampai disini dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat kembali kita dukung Semen Padang FC untuk masuk ke Liga 1 pada tahun 2024 ini dan berhasil menghasilkan poin punuh setiap laga di 12 besar pada tahun ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Mohon maaf salah dalam penyampaian akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton